Halo teman-teman jumpa lagi dengan Yuki kali ini Yuki bakalan review RAM online versi Steam atau PC ya kalian bisa mendownya lewat aplikasi Steam di PC atau laptop kalian ya untuk size atau ukuran serta spek isi Yuki kalian bisa cek di deskripsi oke eh tampilannya seperti ini untuk perbedaannya di versi Steam ini IGN yang biasanya ada di atas pojok kiri sini ya sekarang ada di bawah terus untuk kolom chat sekarang ada di sini ya sebelah kiri biasanya kan ada di sini tengah sini kalau versi mobile terus untuk ke skill di sini juga makin banyak ya ada 88 di sini eh sebenarnya bisa 10 sih sama di sini terus untuk kolom skill kedua kita bisa tekan alt nah ada ada delapan kolom lagi nih jadi total ada 16 ya 16 skill terus untuk fitur-fitur lainnya ini untuk C terlihat ada apa saja Oh ada ini arti friend guide emoticon mail dan lain-lain terus untuk C OJ ini untuk quest ya untuk quest M ini map ya tuh map Oh ya untuk map ini kalau versi mobile ada di bawah kan ya sekarang ada di atas sini pojok eh nah untuk T ini ke land bar atau suite channel kita coba lihat channel ini dia channelnya word mirip seperti eh versi mobile ya jadi di versi PC ini kita bisa mabar bareng ya mabar bareng teman yang main di eh handphone tahu Android bisa itu tuh iPhone juga oke Oh ya untuk eh menggeser ini tampilan layar kita harus sambil klik kanan ya terus eh satu lagi ini uniknya di versi steam ini kita bisa semi-auto loh jalannya dengan cara klik-klik eh kiri ya Nah tuh kayak ada pedang ya ini juga cuma klik kiri loh tuh bisa ke situ coba sini bawah nah bisa tuh bisa eh gimana ya jalannya semi-auto nih sekatas nggak nggak bisa nabrak dinding Oke lanjut terus untuk menu P Oke ini untuk equipment skill dan lain-lain sama seperti versi mobile ya oke back backnya ah mirip mirip versi mobile terus kayak ini kayak menu sob ya Oh ya sob menu sob sob ya terus ini setting oh untuk menu setting Oh untuk menu setting seperti ini sama ya Mungkin ada tambahan ini doang kayak configuration ini untuk sistem sih aduh pencet untuk sistem ada beberapa yang dihilangkan ya kalau nggak salah nah seperti ini dia Hai traffic audio Oke seperti itu pokoknya itu untuk menu setting eh terus kita lanjut ke field atau tempat monster ya kita tes battle sebentar kita ke coba ke lscaro ini dia loadingnya juga sama sih mirip seperti versi mobile nah menurut yuki versi ini lebih endeng ya daripada yang pakai emulator oh iya satu lagi bagi kalian yang kesusahan dalam whisper begini caranya kalian pencet L terus pilih namanya nama yang disini klik baru whisper nah seperti ini dia kalian tekan ESC atau kembali nah baru menu whispernya kelihatan agak ribet ya agak ribet terus ini juga agak susah ngisi eh chat atau tulisannya ada nggak 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 bisa gitu bukan nggak bisa Adam kalau di versi mobile kan enak tinggal kita geser terus kita klik dengan bisa kalau yang versi kalau ini susah versi Steam oh iya terus ada lagi satu kekurangan versi Steam ini kita tidak bisa lompat-lompat ya kalau di versi mobile kan klik dua kali minimap itu bisa lompat-lompat kan ya versi Steam ini nggak bisa nggak bisa terus satu lagi kekurangannya kalau lagi di board nih banyak player kita bakalan eh susah mau mencet board kita harus eh bener-bener mencet tulisannya ini on segment board ini nah baru bisa begitu pula di NPC ya sama aja kalau lagi rame bakalan susah mencetnya kita menuju ke monster ya untuk lari cepat kita bisa sambil klik tombol shift ya tombol shift ya shift kalau di versi mobile kan udah auto itu dari cepatnya Oke tampilan betelnya seperti ini kita bisa klik monsternya Atau langsung kita klik skillnya juga bisa ini satu Ayo kita coba Hai ini agak lama soalnya nggak pakai equip yang benar Hai Oke Ayo kita coba nah seperti itu tampilannya untuk kombo atau skill sama kombo ini kan nah tampilannya sama kan Oke selanjutnya kita coba eh betel di dalam bos ya Hai nah oke kita udah berada di depan bos ya Hai terus untuk bahwa yang kita konsumsi kita bisa melihatnya di atas sini ya sini Oke langsung aja kita cek Ayo kita normal aja ya karena cuma tes nah disini tampilan eh action nggak ada ya kalau di versi mobile kan ada itu kita coba Oke seperti itu ya eh tampilannya untuk guard atau Eva kalau nggak salah TV ya shift itu untuk Eva shift untuk Eva nah Nah seperti itu ya 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 karena belum terbiasa sih agak susah ya Oke seperti itu tampilan pas bosing ya terus di sini kelebihannya lagi kita bisa pakai item sambil jalannya ini kita akan jalan ya kita buka back nah bisa sambil jalan yang versi PC nah untuk selanjutnya kita coba eh ini ya refine tampilannya seperti apa sih ini refine ini dia refine equipment kita coba sama sih sama seperti versi mobile nah ini dia hehehe masalah eh luck atau hoki mungkin sama aja ya oke oke tampilannya sama tapi yang versi ini apa itu steam nggak bisa digeser ya nggak bisa digeser-geser ini nggak bisa oke oke selanjutnya kita coba cek ee build bar dan lain ya apakah ada perubahan yang yuki kira nggak ada sih kayak sama aja sama ya nggak ada perubahan oke kita coba ke lane oke oh kalau versi PC ada ini menu sebelah kanan terus bisa lihat lebih luas loh di PC ini ya nggak terlalu banyak sih perubahannya mungkin yang mencolok cuma menu ini aja sih oke oke dan selanjutnya kalian jangan lupa ambil reward rupa avatar ini satu set ya ini lumayan bagus loh avatarnya kita coba lihat judulnya refreshing ya masuk ke limited kalau nggak salah ini dia kayak anak TK kali ya lumayan bagus ini jangan sampai ketinggalan loh oke nah yuki kira sampai sini dulu ya reviewnya ada kurang lebihnya mohon maaf mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya oke see you thanks for watching bye 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 bye